Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati, yang saya muliakan pembicara utama pada kesempatan kali ini Bapak Almukrom, Bapak G. Haji Afifuddin Muhajir yang saya muliakan pembahas pertama Bapak Dr. Bapak G. Haji Dr. Nadir Shah Hussein dan yang saya muliakan penulis disertasi yang kita bahas pada kesempatan kali ini Almukrom, Bapak Dr. G. Haji Abdul Jalal MAG serta yang saya hormati, yang saya muliakan para peserta bedah buku yang ditulis oleh Bapak Dr. G. Haji Abdul Jalal yaitu terkait dengan konsep masalahat perspektif Imam Izzuddin bin Abdussalam baik peserta yang gabung di Zoom ataupun yang melalui live di Facebook pada kesempatan ini saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk bergabung istifadah, ifadah pada bedah buku kali ini terkait dengan konsep masalahat Imam Izzuddin bin Abdussalam ini sebenarnya saya silatur rahmi ke keluarga besar pesantren Salafia Shafi'iyah Situ Bondo yang kedua kali ini Kiai Jalal, Kiai Afifuddin yang pertama sekitar tahun 2013 kalau tidak salah 2013 atau 2014 saya datang langsung ke Situ Bondo untuk menyampaikan Stadium General pada kegiatan yang diadakan oleh Mahasantri Program Pendidikan Kadar Ulama Kementerian Agama dengan pesantren Salafia Shafi'iyah waktu itu kemudian hari ini Alhamdulillah saya diberi kesempatan kembali walaupun melalui wasitilah Zoom ini saya di Cirebon kemudian Pak Kiai Afifuddin Pak Kiai Jalal ada di Situ Bondo Pak Kiai Nadir Shah Hussain dan juga di tempat yang jauh dari tempat saya pada kesempatan ini kita mencoba untuk mempopulerkan ulama dari Madhab Shafi'i yang tadi menurut Kiai Nadir Shah Hussain masih kalah populer dengan ulama dari Madhab Maliki Imam Asyatibi terkait dengan konsep makwasin ataupun masalah kita flashback terlebih dahulu bahwa ternyata di kalangan ulama Shafi'iyah itu banyak sekali ulama-ulama yang sudah mendedikasikan untuk kajian makwasidus syariah atau hal-hal yang terkait dengan makwasidus syariah kalau saya melihat dari abad ke-3 hijriah kemudian berakhir pada masa Imam Azuddin bin Abdus Salam yaitu abad ke-7 hijriah kita bisa menelaah sejarah yang ada pada abad ke-3 kita mengenal ada satu ulama dari Madhab Shafi'i yaitu Al-Imam Al-Kafal Ash-Shasi nah ini beliau adalah min kibar fukuhai syafi'iyah yang ternyata memiliki kontribusi yang luar biasa terkait dengan makwasidus syariah atau konsep masalahah beliau adalah fukuhai syafi'iyah yang diantara karyanya adalah kitab mahasinus syariah mahasinus syariah adalah kitab fikih fikih syafi'i akan tetapi pembahasannya berbeda dengan kitab-kitab fikih yang ada yang beredar di kalangan pesantren di Indonesia saat ini mahasinus syariah ini lebih kepada pendekatan fikih makwasidus syariah jadi pembahasan yang ada pada mahasinus syariah ini sama seperti pembahasan dalam kitab-kitab fikih yang lain akan tetapi pendekatan yang digunakan oleh al-imam al-kafal as-syasi as-syafi'i itu lebih kepada aspek makwasidus syariah dari abad ketiga ini kemudian kita kenal ada ulama yang lain dari kalangan fukuhat syafi'iyah min kibari syafi'iyah sebelum imam al-ghazali yaitu imam ul-harumin al-juweni imam ul-harumin al-juweni ini termasuk satu diantara guru Hajjatul Islam Abu Hamid al-ghazali al-juweni diantara karya yang disitu juga termasuk kontribusi terhadap kajian makwasidus syariah tentunya terkait dengan kemaslahatan adalah kitab al-burhan kitab al-burhan ini satu diantara karya usul fikih yang ditulis oleh imam ul-harumin al-juweni beliau tentu satu diantara kibar fuqoha isyafi'iyah disamping itu ada karya-karya yang lain dalam usul fikih diantaranya adalah al-hunyah dan juga al-warokot yang ditulis oleh imam ul-harumin al-juweni dalam al-burhan ini banyak sekali para ulama muasirin atau kontemporer yang menyimpulkan bahwa ternyata al-juweni ini juga mempunyai kontribusi yang luar biasa terhadap kajian makwasidus syariah yang terkait juga dengan kemaslahatan kemudian pada abad yang sama yaitu abad kelima kita mengenal ada Abu Hamid al-Ghazali Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali melalui kitabnya Al-Mustasfa dan juga kitab-kitab yang lain Al-Manhul nah ini juga termasuk kontribusi dari ulema syafi'iyah terhadap kajian ini pasca imam al-Ghazali kita mengenal ada al-imam Izzuddin bin Abdussalam yaitu tokoh yang menjadi objek kajian disertasi Bapak Doktor Kiai Haji Abdul Jalan nah al-Izz bin Abdussalam ini tentu mempunyai satu kitab yang tadi sudah disinggung oleh Kiai Nadir Shah Hussein bahwa kitab itu sebenarnya kategori kategori usul fikih akan tetapi juga oleh sebagian ulama lebih dilekatkan dengan kategori kaedah fikih bahkan oleh ulama yang lain bahwa yang ditulis oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam itu lebih kepada kitab Makwasid Makwasid dari kalangan ulama syafi'iyah nah terlepas dari itu semua bahwa ternyata kitab ini mempunyai beberapa dimensi yang bisa kita kaitkan dengan usul fikih bisa juga kita kaitkan dengan kaedah fikih dan juga bisa kita kaitkan dengan Makwasidu syariah pasca Imam Izzuddin bin Abdussalam kemudian Makwasidu syariah pembahasan tentang kemaslahatan ini menjadi matang menjadi matang ketika ada satu tokoh ulama dari Madhab Maliki yaitu Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim Ash-Shatibi ini satu ulama Maliki yang hidup di Andalus di Spanyol melalui kitabnya Al-Muafaqat nah Al-Muafaqat ini oleh banyak kalangan adalah merupakan satu tahap dimana Makwasid syariah menjadi sebuah disiplin keilmuan yang independen artinya ada pembahasan yang komprehensif terkait dengan Makwasid syariah karena sebelum Ash-Shatibi ulama dari Maliki ini tentu pembahasan terkait dengan kemaslahatan kemaslahatan kemudian Makwasid syariah itu pembahasan secara parsial dalam kitab-kitab Usul Fikih yang tadi diantaranya yang saya sebutkan adalah dari beberapa ulama Madhab Syafi' pembahasan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan pemikiran dari Imam Azuddin bin Abdul Salam itu sendiri diantaranya adalah yang hari ini kita bahas yaitu konsep kemaslahatan yang ditulis disertasinya oleh Bapak Doktor Kia Haji Abdul Jalal nah ada beberapa kajian yang mungkin mirip dan terkait dengan kajian disertasi pada kali ini diantaranya adalah apa yang ditulis oleh Doktor Hasan bin Muhammad Al-Yanduzi yaitu judulnya beliau menulis tentang pemikiran Azuddin bin Abdul Salam Al-Fikrul Maqasidi Lil'iz bin Abdul Salam Min Kitabihi Ku'aidul Ahkam Fima Solih Al-Anam sebenarnya kalau pada saat Pak Kia Jalal menyusun disertasinya kemudian ikut menelaah disertasi tadi atau tulisan tadi Al-Fikrul Maqasidi itu akan barangkali banyak membantu referensi terkait dengan konsep kemaslahatan Azuddin bin Abdul Salam nah itu ada kemudian ada juga riset yang terkait dengan pemikiran Al-Imam Azuddin bin Abdul Salam diantaranya adalah apa yang ditulis yaitu oleh Khalifah Ahmad Solah temanya adalah Al-Ihtiyat Al-Fikhi Al-Ihtiyat Al-Fikhi Aindal-Imam Al-Iz bin Abdul Salam nah ini lebih kepada aspek Fikih pandangan-pandangan Fikih ketelitian atau kehatian dalam berfikih menurut perspektif Imam Azuddin bin Abdul Salam kemudian ada juga yang saya kira terkait dengan disertasi Pak Gia Jalal yaitu pembahasan atau tulisan yang ditulis oleh Dr. Hamza Adnan temanya adalah Nazoryatul Manfa'ah Nazoryatul Manfa'ah Fikri Imam Al-Iz bin Abdul Salam nah ini Al-Manfa'at kalau Gia Jalal Al-Maslahat ini Al-Manfa'at jadi itu diantara beberapa tulisan atau riset terkait dengan pemikiran Al-Imam Azuddin bin Abdul Salam nah tentu masalahat yang saya tangkap dari apa yang dibahas dalam disertasi Giai Abdul Jalal ini adalah merupakan satu bentuk perhatian bahwa ternyata dari kalangan ulama syafi'i juga ada tokoh yang membicarakan secara tuntas tentang kemaslahatan karena betul tadi Pak Giai Nadir Shahusen menyampaikan ketika kita berbicara kemaslahatan di Indonesia itu hampir kita mereferensikan kepada diantara yang paling populer adalah Imam Ash-Shatibi atau Najmuddin At-Tufi Najmuddin At-Tufi ini minfuk waha ilhanabilah dari madhab hambali sementara Ash-Shatibi dari madhab maliki padahal dalam lingkup madhab syafi'i kita juga banyak mestinya menjadikan beliau-beliau itu sebagai referensi ketika kita berbicara tentang makwasidur syariah ketika kita berbicara tentang maslahat dan mafsadat ini sebagaimana kita tahu bahwa maslahat itu sendiri kalau apa yang selalu disampaikan oleh para ulama makwasid itu biasanya tidak lepas dari tiga kategori penting dari maslahat yaitu adanya maslahat mu'atabaroh kemudian maslahat ukhair mu'atabaroh dan maslahat mursalah kalau maslahat yang mu'atabaroh selesai artinya apa sudah ada penegasan dalam nas al-quran maupun al-hadif bahwa kemaslahan kemaslahatan tersebut dianggap dan bisa dijadikan sebagai acuan atau barometer ini sebagai satu contoh saja seperti misalkan maslahat dalam jual-beli adanya keuntungan atau maslahat ketika berpuasa adanya ketakwaan yang itu menjadi barometer nah maslahat-maslahat yang seperti ini mu'atabaroh sudah jelas dianggap kemudian ada maslahat ukhair mu'atabaroh nah maslahat ukhair mu'atabaroh ini juga jelas artinya sudah ada penegasan bahwa itu tidak boleh dijadikan sebagai barometer nah yang seperti ini tentu tidak lagi menjadi perdebatan para ulama usul fikih ulama makasih termasuk di dalamnya adalah al-imam azuddin bin abdusalam yang pada hari ini disertasi terkait dengan pemikiran beliau kita bahas bersama bahwa maslahat ukhair mu'atabaroh ini sudah selesai ada maslahat yang disitu menurut perspektif kita sebagai umat manusia maslahat akan tetapi menurut pandangan syariat itu tidak boleh dijadikan sebagai barometer atau acuan sebagai satu contoh misalkan adanya keuntungan dalam proses akad jual beli yang mengandung unsur riba bahwa itu ada kemaslahatan keuntungan betul akan tetapi kemudian keuntungan itu huair mu'atabaroh ketika prosesnya adalah melalui unsur riba misalkan atau jual beli hal-hal yang memang dilarang menurut perspektif agama maka keuntungan atau manfaat yang seperti itu juga sudah ditegaskan huair mu'atabaroh nah sekarang yang menjadi perdebatan yang menjadi diskusi pajang para ulama al-kudama wal-mu'asirin ulama-ulama klasik dan kontemporan adalah ketika berbicara maslahat ini adalah maslah hamur salah disitulah ranah atau cerup perdebatan para ulama dari dulu sampai sekarang kalau yang mu'atabaroh selesai yang huair mu'atabaroh selesai yang murus salah inilah yang kemudian menjadi perdebatan termasuk yang diangkat oleh Pak Kiai Jalal melalui disertasinya lah maslahat murus salah ini lepas karena tidak ada penegasan yang jelas apakah itu dianggap atau tidak dianggap ini sebagai satu contoh saja satu contoh maslah hamur salah yang kemudian oleh para ulama akhirnya dibahas dan ditentukan hukumnya seperti apa kita melihat misalkan ada buku nikah ketika seseorang melakukan pernikahan nah kalau berbicara nikah kita melalui syarat rukun yang ada di fikih kita penuhi maka selesai sebenarnya selesai ada wali kemudian ada mempelai perempuan kemudian ada saksi kemudian ada ijab kobul nah ini selesai artinya syarat rukun itu terpenuhi selesai akan tetapi pada saat-saat ini kalau pernikahan tidak dicatat melalui KUA melalui surat yang resmi adanya buku nikah maka ini akan menimbulkan maldorot yang besar di kemudian hari makanya buku nikah atau pernikahan melalui KUA catatan resmi pemerintah ini kemudian menjadi hal yang sangat dianjurkan oleh para ulama bahkan beberapa ulama mengatakan ini jangan sampai terjadi kemudian pernikahan tidak dicatatkan melalui KUA atau pemerintah karena ini akan menimbulkan maldorot misalkan hak-hak anak atau misalkan hak-hak istri dan seterusnya atau misalkan contoh lain adanya akte kelahiran atau surat kematian nah akte kelahiran dan surat kematian ini menjadi contoh masalah yang kemudian dibahas oleh para ulama mu'asirin ulama kontemporer orang ketika melahirkan kemudian punya anak selesai sebenarnya akan tetapi kalau tidak dibarengi tidak dibuatkan akte kelahiran nah ini barangkali di kemudian hari akan menimbulkan satu mudorot ketika anak itu mohon maaf misalkan terjadi perselisihan dan lain sebagainya atau misalkan surat kematian nah surat kematian juga ini bagian dari masalah hamur salah ketika orang wafat sebenarnya kalau kita ya sudah selesai sudah di tajizul mayid kita sudah mensolati kita sudah apa mengurus jenazahnya sampai di kubur ini sudah selesai akan tetapi perlu adanya surat misalkan surat kematian dan ini tentu bagian dari masalah hamur salah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah saya kira apa yang dibahas oleh para ulama mutaqaddimin terkait dengan masalah termasuk juga oleh al-imam azuddin bin abdussalam itu ranah yang terpenting disitu adalah ranah masalah hamur salah dan tentu ini juga nanti hirarki masalah itu oleh beberapa ulama nanti ada yang dibagi sama seperti pembagian makwas hidup syariah ada tiga tingkatan ada doruriyat hajiat dan tahsiniyat nah doruriyat hajiat tahsiniyat ini kalau kita sederhanakan dalam aplikasi keseharian barangkali yang doruriyat kalau kita contohkan dengan makanan doruriyat ini kan primer kemudian hajiat ini sekunder dan tahsiniyat ini adalah tersier nah kalau kita kaitkan dengan makanan doruriyat ini adalah makanan pokok yang mengandung karbohidrat ada nasi ada jagung ada sagu ada gandum nah ini adalah doruriyat kemudian hajiat itu kita bisa contoh lauk-lauk yang penuh gizi ada ikan ada daging kemudian ada tahu tempe dan semua yang mengandung unsur gizi untuk yang diperlukan oleh tubuh kita nah itu masuk dalam kategori hajiat atau sekunder kemudian yang terakhir adalah tahsiniyat nah tahsiniyat ini adalah tersier kalau dalam makanan tadi misalkan poro kiai poro peserta poro hadirin kalau makan tidak dengan sambal ini rasanya tidak nendang gitu jadi kalau makan sudah ada nasinya ada ikannya ada dagingnya terus tidak ada sambalnya waduh ini agak bingung makannya kurang afdol nah yang kurang afdol ini yang masuk kategori tahsiniyat tadi atau misalkan ada tidak ada kerupuknya misalkan tidak ada sambal tidak ada kerupuk ini bagian dari tahsiniyat atau tersiat nah kalau kita makan tidak ada sambal tidak ada kerupuk kita tidak akan wafat kesehatan kita pun gizi kita pun sudah terpenuhi tapi bagian dari keutamaan tadi makanya kalau sholat ya misalkan terkait dengan ibadah kita bisa menyempurnakan dengan amalan amalan sundahnya karena itu bagian dari bukamilat atau tahsiniyat nah jadi kemaslahan kemaslahatan atau makwasit yang tentu dibahas dalam disertasi yang ditulis oleh Pak Ki Abdul Jalal itu saya kira dikerucutkan pada al-imam Izzuddin bin Abdus Salam dan beliau adalah satu diantara fukuhai syafi'iyah tadi yang saya sebutkan ada Al-Kofal Asyasi kemudian ada Imam Al-Haromin Al-Juweni kemudian ada Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Fazali kemudian ada al-imam Izzuddin bin Abdus Salam kulluhum min fukuhai syafi'iyah jadi kalau kita ingin merefersikan masalah makwasid masalah kemasalahan 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 pada lingkup madhab syafi'iyah kita bisa atau mempunyai banyak referensi yang diantaranya adalah tadi yang saya sebutkan itu barangkali Pak Ki Jalal Pak Ki Afifuddin Pak Ki Nadir Shah apa yang dapat saya sampaikan saya kira itu hanya sebagai pelengkap dari apa yang sudah saya sampaikan dan juga oleh para pembicara sebelum saya apa yang sudah sampaikan terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih